Baik ya, kemudian sudah kita melihat perubahan di sales order ya, yaitu di alamat akibat perubahan dari customer master record. Kita akan coba tampilkan ya di sini, dokumen preview-nya. Nah di sini ya, jadi sudah berubah ya alamatnya untuk suatu party ya. Seperti itu, untuk terms of payment ya, terms of payment itu tidak berubah ya, nah ini, masih yang sebelumnya. Nah bagaimana kalau kita ingin melubah ya, kita bisa merubah secara manual ya. Kita bisa merubah secara manual, kalau misalnya perlu merubah payment terms-nya ya. Ya misalnya kita bisa change ya, di sini. Nah kemudian kita bisa ubah ya. Nah ini kalau misalnya kita perlu untuk mengubah payment terms-nya. Baik, itu ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan ya.